Hai baik kita lanjutkan ke proses loginnya sebelumnya kita buat koneksi dulu ke database masikalnya masuk ke file koneksinya kemudian kita buat dulu sini HP kemudian kita buat dulu variabel server-nya server lockhouse ya setelah awalnya kemudian username-nya kemudian password kita kosongkan sini saya tidak menggunakan password gitu kemudian untuk nama database ya nama database itu tadi itu namanya itu login kemudian kita buat koneksinya saya disini menggunakan mysql ya kemudian yang pertama itu masukkan parameter-nya server kedua username juga passwordnya dan yang terakhir yaitu data nama database nah sebelumnya sini saya cek dulu koneksi koneksinya jika ada error maka tampilkan pesannya saya menggunakan fungsi TI segala koneksi kita tampilkan apa sih errornya selesai untuk koneksinya selesai kembali lagi ke halaman login nah kita panggil dulu sini request koneksinya karena kita satu file ini satu folder jadi langsung aja panggil nama nama file-nya panggil nama file-nya browser-nya kita cek dulu nama database login nama tabelnya user benar ya kembali lagi share gimana user n yaitu sama dengan kita masukkan ya nah ini separable user kemudian n password dengan titik-titik dua titik ngabung setelahnya masukkan udah pada tabel passwordnya itu pas eh nah sini kita buka buat pada bahwa resultnya isi dari hasil koneksi ya koneksi query sql koneksi ini dari ini dari file koneksi ya nah ini lagi ke homologin kita cek dulu kita cek disini yang pertama itu dicek ini ya apakah datanya itu yang diambil itu ada gitu ya jadi kita tarik incer ini ya jumlah datanya ya kemudian disini di cek dulu ya jika datanya ada berarti lebih ini ya tidak nol kan lebih dari nol disini di cek dulu ya jika datanya ada berarti lebih ini kan tidak nol kan lebih dari nol maka di sini kita tampilkan ya kita tampilkan udara nya dengan cara mengambilnya itu akan sudah lari variable u aja singkatan dari user ya ini maka sia-sia result ini kita pecah lagi menggunakan fungsi page associative ya kemudian kita ekor dulu lah kita ekor dulu pertama kita ekor bagian username nya dan level maka kalau tidak ada seperti ini kan kalau login nya gagal kan karena sesuai gitu misalkan ikor gagal login kita set dulu kita cek nah kita disini kan sapan saya akan login itu dengan ini ya menggunakan level admin yaitu usaha namenya oji dan admin lalu pilih dulu oke letak di atasnya oji admin kita login oke muncul ya oji ini depannya admin kemudian kita inputkan akan masalah gitu supaya gagal oke masuk ke sini ya agak login nah ini udah bisa ya tapi ini berarti kasih login kan karena kita menggunakan multi-user maka di cek dulu di sini ada pengecekan setelah banyak kita gunakan ini masih bisa menghasilkan kita masukkan tiga value-nya admin kita langsung isi aja dulu ya sini kita buat dulu season-nya yang pertama itu username kita masukkan nah kemudian desain apple-nya biar enaknya pas robot ya kita jadi tidak satu-satu betul jadi kita buat saja di sini login nah udah masuk ya satu lagi ya coba ngecekan loginnya kan di sini tetapi ini berarti kalau berhasil login kan statusnya itu ini kan true atau palsu ya kalau palsu itu gagal belum login atau gagal login bisa tapi kalau berhasil login berarti statusnya itu true misalkan status semangat true oke hasil nah lanjutkan ke ini ke pengecekan sini level jika levelnya admin jika kita tidak menggunakan default ini kita harus karena kita tidak menggunakan default ini kita habis pakai admin berarti lanjutnya guru ya disini ya cipelio ini harus sama ya yang 5 ini yang ada di database tabelnya strukturnya bagian struktur nah ini admin guru siswa di awalnya capital ya harus sama persis ya Oke kita lanjutkan lagi padanya ini baru guru berarti ke guru ya ke guru ini siswa kita rapikan dulu ini bukan itu yuk oke kita cek ya di-press dulu kau uji admin kita login saya masuk ke halaman admin karena kosong ini karena ini belum dimasukkan kodenya atau masih belum ada kodenya di halaman admin jadi sebelumnya kita belum masuk ke proses ini masukkan kode di halaman admin kita bereskan dulu di halaman login ini belum beres ini akan juga login kita buat ini kita buat splash message ya file ini jadi masuk ke dulu ke file helpernya disini kita buat kumpulan fungsi-fungsi yang dibutuhkan kita buat kita buat dulu fungsi buat set message-nya yang dibutuhkan itu pesan ya parameter pesan itu kita simpan pesan itu di season aja msg3 kita isi ini buat set pesannya selesai kita buat sumgsi-fungsi yang dibutuhkan kita buat sumgsi-fungsi yang dibutuhkan disini saya cek dulu nah disini kan kita kita sudah di set si sistem message-nya kita isi kalau ada kalau belum kita menurutkan kemudian disini kita cek lagi nah kita msg ini tidak sama dengan mode kita tampilkan pesannya kan kita eko aja kita menggunakan paragraph paragraph kita kasih style jadi tulisan itu warna merah ya tampilkan misiknya muncul di koma jangan lupa unset supaya pesan itu cuma muncul satu kali oke ini katanya ini tinggal bawahnya biar biar sama selanjutnya kita pakai dulu ya ke HP login kita panggil kita panggil nama pernya di koma nah kita di sini gunakan ya kita panggil kita panggil kita panggil ya di sini aja data sponnya kita langsung aja teko kita itu nama fungsinya tuh song ctes kembali dulu Oh iya ini belum ya lebih setting ini oke sekalian aja sekalian kita atau copy ini yang mana oke sini ya yang ini kita ambil pesannya oke kita tes refresh dulu kita login kolom ikutan username atau password tidak boleh kosong oke kita login isi data saya ini ya supaya gagal login eh gagal login coba lagi kemudian admin login masuk ke halaman admin ya ke plugin berhasil ya tapi disini ini kan lihat disini kan admin sudah pasti klik masih bisa kan nah sekarang kita berhasil lagi disini ada pengecekan kalau klik admin disini ada cek dulu gitu apakah dia udah login belum kalau belum langsung direct ke halaman login kemudian jika berhasil login disini sudah login gitu pas klik link admin langsung aja disini tampil oke kita lewat aja ya oke ada pengecekan disini ada pengecekan tapi nggak ada ya gak apa-apa kita lewat aja ini skip dulu kita masuk ke login terakhir kita tambahkan tisennya oke kalau bisa login kita buat tisennya tisen start kita save selamat menikmati